Oke, saya akan mereview tentang Pond Holder di sini. Ini saya beli yang paling murah, harga Rp. 13.000. Kita lihat produknya seperti ini. Oke, ini saya pilih karena harga paling murah dan cukup baik juga ya kelihatannya. Tidak terlalu besar, tidak menghalangi pandangan. Dan ini bisa, katanya di sini bisa ditempel di mana saja. Baik di kaca atau di dashboard. Atau bisa lihat di sini tulisannya. Bisa di panel wood, metal, plastik, and other smooth surface. Dan ini katanya bisa dua arah. Dan ini bisa 360 derajat diputar-putarnya. Oke, kita langsung saja coba bagaimana dan tipsnya bagaimana agar menempel kuat. Dan bagaimana cara memasangnya. Oke, langsung saja kita bikin bagaimana cara memasangnya biar kuat. Ini kalau kita begini saja, ini tidak bakal kuat. Ini lepas-lepas lagi gitu kan. Nah, caranya adalah ini dilepas dulu. Pas. Oke. Lalu kita tempel di mana kita mau menempel. Misalnya saya di dashboard sini. Saya tekan ke bawah. Sambil di tekan kunci. Gitu ya. Nah, ini sudah kenceng nih. Sangat kenceng, sangat kuat. Gitu. Dan ini kita bisa atur. Mau dia posisi untuk HP vertikal. Atau HP-nya horizontal. Ini bebas. Mau ke arah atas atau ke arah bawah. Ini bisa ditempel di kaca juga ya. Nah, jadi ini kuat ini. Sangat kuat. Atau harga paling murah Rp13.000 yang saya beli di online. Nah, ini murah dan kuat. Saya sudah mencobanya waktu kemarin ke untuk naruh HP di sini. Nanti kita bisa lihat di videonya bagaimana untuk ngetes kekuatannya. Dan murah saya ini sangat kuat. Dengan harga Rp13.000. Kuat dan cukup kecil. Simple ya. Jadi tidak perlu gede-gede atau menghalangi pandangan. Bisa kuat. Sangat kuat. Oke. Demikian review dari saya. Review singkat terkait phone holder ini. Jangan lupa subscribe. Untuk mendukung channel saya ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.